Nihau! Halo Baraya, video yang suking di channel Aldi Tau gila Di-subscribe yuk Baraya, kali ini kita akan bahas salah satu negara dengan keunikannya Kira-kira negara apa ya yang akan kita bahas? Hayo tembak! Kalau misalnya aku kasih clue, kira-kira kalian bakal tau gak? Cewa deh Clue yang pertama, negara ini memiliki daratan yang luas Clue yang kedua, negara ini juga memiliki penduduk terbanyak di dunia Clue yang ketiga, disini terdapat tembok yang panjang dan tinggi Negara apakah ini? Yap, betul sekali Negara ini adalah negara Tiongkok Atau bisa disebut sebagai Republik Rakyat Tiongkok Sebelumnya memiliki nama Republik Rakyat Cina Di negara Tiongkok, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin Dan jika kita uraikan dari kata Cina sendiri Memiliki arti pusat kebudayaan Jadi kalau kita dengar-tengar nih, negaranya tuh cukup pede banget ya bilang pusat kebudayaan Ternyata alasan Tiongkok sangat percaya diri menyebut sebagai pusat kebudayaan Itu karena jaman dahulu kala Tiongkok merupakan negara kedua terkuat di dunia Dan saat itu peradabannya juga cukup tinggi Kemudian selain itu bahasa Mandarin juga masih digunakan di mana-mana Bahkan hanya sampai masa kini itu masih digunakan dalam bahasa Korea Dan kemungkinan bahasa Mandarin merupakan akar dari segala bahasa di Asia Timur Pada zaman dahulu kala, kaki anak perempuan di negara Tiongkok harus dibalut kain Kira-kira, kenapa ya? Coba pilih pernyataan mana yang benar A. Karena kakinya sering terluka B. Karena gak ada sepatu C. Agar kakinya jadi kecil D. Karena susah ngebersihin kaki Yang mana nih jawaban yang benar? Dan faktanya adalah C. Agar kakinya kecil Walaupun tradisi semacam itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang Faktanya di zaman dulu Kaki anak perempuan yang berusia 3-6 tahun itu harus dibalut dengan kain Karena mereka berpikir bahwa kaki yang ideal itu khususnya buat yang wanita Panjangnya jangan lebih dari 10 cm Bisa kamu bayangin tuh Mereka ngikat kakinya kencang-kencang biar kakinya itu ideal Gak lebih dari 10 cm Akhirnya, karena tradisi yang kurang masuk akal ini Anak-anak perempuan disana banyak yang meninggal Bahkan banyak juga yang gak bisa berjalan Tragis banget kan? Bersambung Bersambung